Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya Sama kamu share, jadi kamu-kamu yang di daerah Tangerang, BSD, Serpong, Bintaro, pusing mau servis Moge dimana, dateng ke Gambot aja Bener ya bro ya, spesial servis kan? Bukan BSD, Gading Serpong Oh, Gading Serpong, maklum, saya orang jauh, nggak tahu Jadi gimana bro, udah berapa lama bro? Berdirinya awal-mualanya gimana bro? Gambot Moge gimana? 16 tahun ya, dulu kita itu awalnya dari bengker resmi Yamaha, tapi kondisi itu di Palemba Pindah kesini, saya ngeliat ya waktu itu memang Moge masih dikit Tapi ada peluang lah ya buat bisnis ini, meskipun ini adalah bisnis niche Tapi ada kemungkinan bisa gede Makanya kita dari, kebetulan saya hobi Moge itu dari tahun 1997 Saya waktu itu punya VLX 600, nah itu kita bongkar segala macam sendiri Kita belajar dari motor kita sendiri, tapi dulu di Palemba kita cuma sendiri Karena belum ada yang punya, ya kan? Jadi motor sendiri, bongkar sendiri, bongkar sendiri Belajar sendiri, pakai motor sendiri Nah, pas pindah ke Jakarta, tak tahu waktu itu di sini ada BUCT Bayangkara Otomotif Club Tanggerang Nah, ada lah Moge itu antara Tanggerang dan Bintaro itu kurang lebih sekitar 20-25 motor lah Nah, saya pikir wah ini ada peluang bisnis juga, saya coba terima mereka buat servis Puas mereka Ya, itu lah dari mulut ke mulut sampai adanya hari ini lah Jadi, yang lo servis apanya bro yang lo terima? Semua Moge? Semua Moge, yang penting halal aja kita nyari duitnya Jepang, Eropa, Harley? Jadi, saya agak kurang main itu BMW ya, karena nggak ada spare partnya satu Sama Eropa juga nggak terlalu, lebih fokus ke Jepang sama Harley lah kita Jepang sama Harley Jadi, kamu pemilik Harley Davidson, seluruh Bintaro, Tanggerang, BSD Terus, apalagi? Dekat-dekat ke sini lah, ada storing nggak bro? Hmm, storing ada Jadi juga bisa dijemput, bisa diantar, bener ya bro ya? Iya Harganya harga friend juga? Boleh dong, kan kita hidupnya di komunitas Wah, jadi Servis apa aja bro? Dan berapa biaya servisnya? Gua tergantung ya Kayak orang cuman ganti busi, ganti oli Turun mesin Ya, busi, oli, perawatan rutin Wah, ini penamanya motor Kawasaki Jet 1000 nih, ini jamannya film apa bro? Chip! Eric Xrada Wah, ini motor legend juga nih Gitu Kalau kayak turun mesin gini, kira-kira habis berapa bro? Tergantung apa yang rusak, tapi kalau jasa sih kita patok 2 juta setengah Jasanya ya, kalau setiapnya tergantung apa yang rusak? Iya, apa yang rusak lah, kita lihat Jadi Suzuki, Kawasaki, kebanyakan Jepang Harley juga, itu Harley semua, kita kerjain Wah, ini Harley pura-pura nih, nggak apa-apa nih Ini, oh ini anak-anak apa namanya? Raptor? Iya Eh, Raptor apa namanya? Nggak tahu juga saya Rebel, Rebel ya? Rebel ya? Bukan, bukan Rebel ini Apa namanya? Dailim ya? Apa-apa ini? Raptor? Kaisar Kaisar pun kita kerjain Jadi guys, kamu-kamu yang bingung punya motor Kaisar, Jaling Apalagi mas yang baru yang 200cc itu ya, 250 ya? Rebel ya, Rebel apa-apa tuh ya? Rebel 500 dong, kalau nggak Bukan Bukan, ada yang kayak gini juga Pusing, mau service di mana, datang ke gambot aja, dilayani juga nih Jadi dia nggak pilih-pilih, ya Godohin jadi Harley nih mas Awalnya kan gini Saya dulu Suzuki Tornado Iya, awalnya gini Naik sporter biasanya Nah, baru naik ultra dia Biasanya kayak gitu tuh, tingkatannya tuh Saya dulu guys, naik Suzuki Tornado Tornado, Tornado Suzuki apa, Honda Legenda Nah, kita dulu juga naiknya VLX 600 kok Lupa udah sayang Jadi, ini bengkelnya yang namanya bengkel kayak gini Terus, apa aja bro? Custom terima juga? Custom sih nggak Kita lebih pada pekerjaan mesin aja Barang-barang juga kita cukup Cukup komplit lah Kalau buat Harley sama Jepang, oke lah Masih cukup komplit Oke Ada yang lain bro, mau disampaikan? Nggak ada lah Gak ada Jadi, kadang-kadang saya jadi malu juga Itu loh Apanya? Iya Dimasuk-masukin Youtube gini Jadi, cuman bengkel kecil bro Cuman kita usahanya yang terbaik lah Bengkelnya nggak kecil Ini dua ruko kan gede Tapi, ini udah ada dengkotnya Jadi, mungkin denger suara mesin Kadang-kadang, dia udah tau Rusaknya apa Bener nggak bro? Emang dukun coy Mana dukunnya? Mana si sumur? Mbak dukun mana tuh nggak pernah tidur? Sumur Dukunnya lagi sholat Lagi sholat ya Waduh, alih gila Jadi, gitu aja Jadi buat kamu-kamu yang mau service Silahkan nanti kontaknya ada di deskripsi Kontak langsung Saya akan minta komisi Seperti biasa Cuman kalau ada iklan, jangan di skip Dan juga, sebentar Ini customer semua kan bro? Iya Wah, kita minta Apa namanya? Apa namanya wis? Testimony Testimony Wih, sip Selamat siang bro Masuk TV sebentar ya Jadi, nggak parah bro Jadi, ini customer-customer dari Ngkong Gambor Nah, gimana bro? Service di sini gimana bro? Harganya? Kualitasnya? Ya Kalau di sini, kita bicara harga itu Emang harga nggak bohong Nah, nggak bohong ya Harganya nggak bohong Kalau di sini ya Harga kurang lebih mahal Tapi worth it Apa yang mesti diganti, diganti Yang penting puas lah ya Puas Ah, mantap Kita belakang ini 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 Siap Daripada murah, bolak-balik Nggak kena marah ya Oh iya Habis berlaku Oh iya Oh iya, namanya siapa bro? Handy bro Handy? Oh ini, bro Handy ternyata Youtuber juga tuh Oh Rumahan tadi Apa Youtube-nya bro? Nah Saya masukin, bro Bro Handy Brother gimana bro? Bro siapa? Broly bro Gimana bro? Kalau di sini Barang di luar nggak ada Di sini ada Wah, ajaib lah gitu Kalau di luar nggak ada buat barang Di sini pasti ada Nggak ada pun bisa diadain ya Bukan main di sini Bukan main ya Oke, berarti Brother gimana pak? Wah, sama deh Sama ya Sama ya Jadi guys Kalau satu Itu biasa Tapi kalau tiga-tiganya Udah oke Jangan ragu buat ke sini Gitu aja Sekian Terima kasih Jangan lupa Terus apa Terus tonton Youtube Rono Toh Ani Gitu ya Terima kasih ya Yuk Dah Om om gamet dah dong Om 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 gamet dah dong Bye bye Iya Terima kasih Bye